Audio Jungle Audio Jungle Ternyata pelatih sepak bola Indonesia yang terkenal, Sintayong yang sudah mengabdi sejak 2019 di Indonesia itu pernah mengusir pemain sekitar 10 orang dan 10 orang ini tidak cocok dengan Sintayong bukan karena kemampuannya tetapi karena karakternya dikutip dari channel Youtube Yun Cheon Jae dan dari tp1news.com Sintayong ini tidak suka dengan pemain yang satu berbohong yang kedua tidak disiplin yang ketiga tentu tidak memenuhi perintah apa kata pelatih nah dari tiga itu ada 10 orang yang pernah diusir tetapi nama-nama tidak kita sebutlah ya nah Sintayong ini lucu jadi ketika ada pemain berbohong tanpa harus ngomong sebelumnya itu langsung dikeluarkan ada pemain pagi-pagi sudah tidak ada dicari ternyata alasannya kakeknya meninggal nah oleh Sintayong wajar dan diperhulekan tetapi tiba-tiba keesokannya kakeknya masih hidup dan ikut nonton di pemusatan latihan langsung yang bersangkutan dipanggil out ada lagi yang lucu ada pemain yang disiplinnya sangat kurang waktu yang ditentukan dia tidak hadir beberapa kali tidak hadir langsung dicoret dan ada pemain yang tidak memenuhi perintahnya dan istilahnya Sakar PDW dan itu langsung dicoret nah inilah yang membuat Pak Sintayong itu mampu membawa tim nasional kita sepak bola kita mulai punya bentuk dan mulai bisa diharapkan oleh rakyat Indonesia serta memenangi berbagai pertandingan memang budaya kita budaya yang masih dikotomis masih antagonis kelihatannya baik tapi tidak kelihatannya rajin tapi tidak malas kelihatannya rajin tapi malas kelihatannya bisa ternyata tidak bisa kelihatannya patuh ternyata tidak patuh karena ada munafik di bangsa Indonesia ini dan ketika Pak Sintayong melakukan itu banyak yang kaget dan ternyata itu membawa perubahan ya membawa perubahan Sintayong mengatakan selama melatih tim nas Indonesia sejak 2019 Pak Sintayong mengaku sudah mencoret hingga 10 katanya makanya pemain jadi muda berbohong jadi saya memutuskan jika ada yang berbohong mereka langsung keluar dari tim itu kata Pak Sintayong tegas jadi memang pelatih kita ini Pak Sintayong itu tegas ada juga pemain lain yang kakeknya meninggal ini lucu dia cerita sendiri tetapi dua minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan ngaka sambil tertawa dia menegaskan bahwa pemain tim nas dilarang keras untuk berbohong saya tahu dia harus pergi tetapi setidaknya minta izin dulu biasanya tidak pernah terjadi hal seperti itu bagian itu yang saya tidak paham salah satu yang paling parah adalah yang mengaku kakeknya meninggal tapi tidak meninggal Pak Sintayong menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada seorang pemain yang harus keluar dari PC karena ada urusan keluarga namun setidaknya pemain tersebut ya izin lah terlebih dulu dan tidak keluar dari tempat PC begitu saja tanpa adanya kabar nah ternyata banyak pemain yang melanggar aturan itu nah itulah yang dilakukan oleh Pak Sintayong dan Pak Sintayong sukses membawa pemain Indonesia tampaknya itu terus diikuti oleh pelatih-pelatih yang lain sehingga U17 bisa sukses karena Nova coach Mas Nova ini ikut Pak Sintayong tahu cara disiplinnya dan Pak Indra Safri juga ikut Sintayong mengamati maka ini secara totalitas pemain Indonesia minimal berangkat dari sebuah kejujuran disiplin dan patuh ya tiga ini memang sangat menentukan dalam dunia pelatihan dan Pak Sintayong ini sudah meletakkan dasar mental karakter pemain kalau ingin sukses lakukan nah ini tentu menjadi pembelajaran bagi anak-anak sepak bola karena memang anak-anak sepak bola ini kan kecerdasannya kinestetis jadi fisiknya yang lebih diutamakan dan mentalnya kadang tidak sama dengan kemampuan fisiknya Pak Sintayong memberikan dasar yang kuat tidak suka berbohong tidak suka tidak patuh dan tidak suka orang yang tidak disiplin nah Pak Sintayong luar biasa itulah ciri melatih Pak Sintayong dari sisi pengendalian karakter dari sisi pengendalian sikap tentu di lapangan dengan cara yang beda-beda nanti kita kupas kali lain cara melatih di lapangan dan Pak Sintayong ini orangnya bersahabat ya dengan pelatih dia suka memberi jokes humor sangat bersahabat sehingga pemain itu seperti teman seperti seorang sahabat yang jelas Pak Sintayong tidak suka dan sangat marah apabila pemain itu berbohong tidak disiplin dan tidak patuh demikian semoga Pak Sintayong sukses melatih sepak bola Indonesia Audio Jungle Audio Jungle